selamat menikmati menurut-menurut saya gimana? wajar aja namanya anak muda ya lagi senang-senangnya cita-citaan jangan sampai menggabungkan jangan sampai menggabungkan belajar dari senior-seniornya seperti saya jangan apa ya kalau bisa fokus jangan sampai nanti cuma karena pemberitaan atau sifat wakam itu membuatnya aja sih pesan saya tapi pernah ketemu gak sih ngobrol gitu bahwa kering banget karena kalau ketemu saya nemplong udah kayak kualah, cerita, ngobrol, curhan kemarin juga saya sempat ngobongin dia dia memang lagi sibuk juga ada perubahan-perubahan yang signifikan gak sih dari yang flash yang dulu dan yang sekarang kalau dari selain dari sikap dan kemarin juga belum lama saya letak di belakang kakak leponnya gitu tete punteng tadi dede lagi jian gitu maksudnya emang anak gitu dari dulu sampe sekarang sih buat saya gak bener baik banget sih saya sih termasuk rumah yang deket sama lainnya banyak yang bilang calon bintang gimana? kan dia memang sudah menjadi bintang bukan calon lagi gitu saya kemarin emang tau tuh mungkin tempat ngucapin atau gak sih kado gitu saya ngucapin kemarin saya kan cepat ngepost kemarin kalau kado saya belum ngasih saya belum ketemu juga nanti sih rencananya insya Allah bener-bener udah waktunya tapi dia sekarang lebih banyak di jodoh-jodohin dulu sejak ditinggal nikah dengan Rizky Rido mungkin ada apa komentar-komentar harusnya sih meneritnya gak masalahnya selagi Rizky yang di jodohin yang juga masih jodoh yang namanya anak kududah wajar itu kan bumbu-bumbu semangat lielah-duoh kejah